Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh membahas tentang pendapatan negara dalam perspektif atau dekulisi berdasarkan pendapatan undang Republik Indonesia tahun 2003 yang nomor 17 apa itu pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih yaitu adalah pendapatan negara pendapatan negara terdiri dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan hibah penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan kebajakan dan penerimaan negara bukan kajak penerimaan perbajakan atau kajak yaitu kajak penghasilan kajak tambahan nilai kajak duni dan bangunan atau TDD kajak dia perlerak atas tanah dan bangunan atau BVATB dia kukai dan kajak lainnya kajak perdagangan internasional terdiri atas dia masuk dan dia penerimaan negara bukan kajak terdiri atas penerimaan sumber daya alam bagian pemerintah atas laba BUMN dan penerimaan negara bukan kajak lainnya misalkan ini mungkin laba dari Bank Indonesia itu termasuk ya di dalamnya lalu ada penerimaan hibah apa itu penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiakan devisa itu matawakasinya rupiah, jasa, dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayarkan kembali dan yang tidak melintat baik yang berasal dari dalam hibah maupun luar negeri ini istilah mudahnya adalah hadiah hadiah namanya hadiah itu tidak wajib kita kembalikan selanjutnya belanja negara belanja negara berdasarkan undang-undang Indonesia nomor 17 tahun 2003 belanja negara adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan dan juga belanja negara merupakan kebagiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah anggaran belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja pegawai belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja ibad, atau bantuan sosial, dan belanja lainnya kita akan bahas satu persatu yang pertama ada belanja pegawai belanja pegawai yaitu kompensasi terhadap pegawai dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah baik yang bertugas di dalam maupun luar negeri bisa pejabat negara pegawai negeri sipil atau PNS pegawai yang dikerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan atau non-PNS atau istilahnya monorer ya sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam langkah mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah itu termasuk adalah belanja pegawai atau mudahnya ini kita katakan untuk menggaji orang-orang yang bekerja di pemerintahan dengan status PNS maupun non-PNS yang kedua ada ya belanja barang ya ini belanja barang ya apa itu belanja barang yaitu pengeluaran untuk membelian barang dan jasa yang habis dipakai untuk memproduksi barang dan atau jasa yang dipasarkan ataupun yang tidak dipasarkan dalam pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pemerintah daerah rendah masuk tanpa sebuang di luar bateria belanja bantuan sosial kita belanja perjalanan apa ini belanja barang ini seperti pengadaan-pengadaan di Kementerian misalkan Kementerian Perhutanan ini dia mengadakan alat untuk memadam kebakaran di hutan ini termasuk belanja pemerintah atau yang mudahnya itu belanja pemerintah pusat di Kementerian perdagangan kedua dia mengadakan apk alat untuk disantor ini habis dipakai berarti ini termasuk dalam belanja barang yang ketiga ada belanja modal yaitu pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akutansi belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, bangunan, peralatan, dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan serta aset tidak berwujud ini dimaksudkan adalah investasi jadi beda dengan belanja barang belanja barang itu pengadaan yang habis sekali pakai atau satu masa periode akutansi kalau belanja modal ini adalah investasi yang panjang sifatnya jadi contohnya tadi ya ada tanah, ada gedung ini kan beda habis sekali pakai ini termasuk belanja modal bagi pemerintah pusat yang keempat ada pembayaran bunga utang kita ketahui bersama bahwa pemerintah kita mempunyai pinjaman di bank dunia dan ini kita bayarkan dari bunga nah bunganya ini dari mana? ini dari yang lakukan untuk belanja pemerintah pusat ada subsidi yang kelima subsidi ini subsidi ya yaitu belanja pemerintah pusat sebagai upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga membantu masyarakat kurang mampu dan usaha kecil menengah dalam memenuhi sebagian kebutuhannya serta membantu BUMN dalam melaksanakan tugas pelayanan umum ini yang paling mudah kita anggil adalah subsidi BBM jadi bahan bakar minyak itu disubsidi oleh pemerintah atau kalau ada kenaikan harga pemerintah mengadakan operasi pasar ini termasuk dalam subsidi yang dianggalkan melalui belanja pemerintah pusat yang keenam ada belanja hibah belanja hibah ya tadi ada pendapatan hibah itu hadiah berarti belanja hibah adalah kebalikannya yaitu transfer yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain atau kepada organisasi internasional contohnya misalkan kita ada kelebihan dana WHO sebagai organisasi internasional di bidang kesehatan membutuhkan alat kesehatan kita Indonesia ya sebagai anggota dari PMPB kita menyumbangkan misalkan ini termasuk ke dalam belanja hibah atau transfer yang sifatnya tidak wajib selanjutnya ada bantuan sosial yang di pemerintah 7 yaitu transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kemungkinan negara guna melindungi dari kemungkinan perjadiannya resiko sosial ada pun penggunaannya terlain untuk penanggulangan bencana alam bantuan untuk sarana peribadatan beasiswa, polaianan hukum pusat ekonomi produktif dan penanggulangan kemiskinan penanggulangan sosial ini ini mudah dipahami ya jadi ini digularkan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial apa itu kemiskinan yang saat ini sedang bunyi adalah kita menghadapi wabah pandemi virus corona maka dana bantuan sosial ini dibantu oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam melawan pandemi corona ini contohnya salah satunya lalu ada yang terakhir yaitu belanja lain-lain apa itu belanja lain-lain ini adalah pos untuk menampung belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis jenis belanja yang telah disebutkan tadi selain ketujuh yang tadi berarti ini masuk belanja lain-lain apa saja ini biaya perjalanan ini termasuk dalam belanja lain-lain atau dana cadangan umum ini juga bisa diambil dari situ nah demikianlah pembahasan kita tentang pendapatan negara dan belanja negara pemerintah pusat selanjutnya ada belanja pemerintah daerah ini kita bahas nanti di google platform kalian bisa diskusi di sana untuk video kali ini bakal cukupkan sampai disini ya kalian bisa komen untuk bertanya tentang materi yang kita bahas oke selamat pagi semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya selamat pagi semuanya